Selamat bertemu lagi dengan channel menolak hantu Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di pesharian Kiageng Giring Siapa Kiageng Giring? Masyarakat di wilayah Gumelem dan sekitarnya menyebut sebagai Bukit Kirilangan Dari kata Ki Giring yang konon menghilang Jadi tidak jelas Ki Giring itu meninggal atau tidak Jadi yang kita saksikan nanti di atas sana itu sebenarnya bukan makam Tapi petilasan atau tabet Jadi sampai sekarang tidak ditemukan makam Ki Giring itu sebenarnya dimana Karena Ki Giring kemudian Langan Kelangan Ki Giring menjadi Kirilangan Seperti itu Ini adalah Kirilangan Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa Ki Giring adalah teman dari Ki Juru Mertani dan Ki Pemanahan Tiga serangga ini Yang bapak alas mentahok untuk mendirikan kerajaan Mataram Islam Pasca kejayaan Pajang Jadi dalam urut-urutan sejarah itu Setelah Majapahit Runtuh kemudian berdiri ke kerajaan Demak Yang merupakan kerajaan Islam Kemudian berpindah ke Pajang dengan penguasa Dengan raja yang bernama Sultan Hadi Jaya Dan tidak berselang lama di Pajang Kemudian muncul kekuatan baru Ki Juru Mertani, Ki Pemanahan dan Ki Giring Dengan seorang pemuda yang namanya Suta Wijaya Dan Suta Wijaya inilah yang kemudian menjadi Raja Mataram Islam yang pertama Setelah kerajaan Mataram berdiri Ki Giring kemudian Tapang Rame ke arah barat Yang kemudian Babat Alas di Gunung Kendeng Di tempat inilah Ki Giring Babat Alas Setelah itu tempat ini menjadi sebuah kedemangan Yang berada di wilayah kekuasaan Mataram Ki Giring ini karena beliau adalah orang kerajaan tertentunya Memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman Bagaimana hidup yang lebih baik ala kerajaan Untuk itulah wilayah Gumbelang ini menjadi yang tanda kutip modern Wilayah yang tanda kutip modern untuk kejamannya Jadi meskipun masyarakat di wilayah Banyumas Raya Pada umumnya adalah masyarakat kecil Wong Cilik yang hidup dari tradisi pertanian Tapi Ki Giring mampu menciptakan tempat ini Lebih modern daripada tempat yang lain Sebagai contoh di wilayah Gumbelang ini Kita bisa saksikan adanya tempat atau publik Untuk membuat pedama Pedama itu alat-alat tradisional Yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari Seperti ada peso, bendo, pacu, lekudi, pancong, dan lain-lain Ini ada satu tempat yang sampai sekarang Ini masih menjadi sentra produk dari pedama Atau alat-alat tradisional Ketemahan Gumbelang juga memiliki kekuatan kultural Sejarah maupun sosial yang sangat kuat Terima kasih telah menonton!